Pada awal abad ke-21, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun masa depan yang berkelanjutan dan inklusif bagi generasi mendatang. Dengan visi yang progresif dan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membangun ibu kota negara yang baru. Sebuah kota yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi perwujudan ideal sebuah kota modern yang ramah lingkungan dan inklusif. Inilah awal mula lahirnya ibu kota negara Nusantara. Dengan mengadopsi konsep Smart Forest City, sebuah konsep yang menggabungkan teknologi canggih dengan penghormatan terhadap alam, ibu kota negara Nusantara, IKN, berkomitmen untuk menjadi teladan global dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. Salah satu prinsip utama yang menjadi pilar dalam perencanaan dan pembangunan IKN adalah konservasi lingkungan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Lebih dari 75% dari kawasan IKN diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau, menjadikan kota ini sebagai tempat di mana alam dan perkotaan berpadu secara harmonis. Hutan-hutan kota yang dijaga dengan baik tidak hanya menyediakan udara segar bagi penduduknya, tetapi juga berperan sebagai habitat bagi berbagai spesies florat dan fauna yang endemik. Setiap sudut kota dihiasi dengan taman-taman indah, jalur hijau yang membelah bangunan-bangunan perkotaan dan danau-danau buatan yang menyejukkan. Namun keindahan alam bukanlah satu-satunya fokus pembangunan IKN. Konsep inklusivitas juga menjadi bagian integral dari perencanaan kota ini dengan prinsip bahwa setiap warga, baik itu penduduk lokal maupun pendatang, memiliki hak yang sama untuk menikmati kehidupan yang berkualitas. IKN memastikan bahwa aksesibilitas menjadi prioritas utama. Setiap warga dapat dengan mudah mengakses ruang terbuka hijau rekreasi dalam waktu 10 menit, menghilangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas umum. Seluruh infrastruktur di IKN dibangun dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Bangunan-bangunan perkantoran, pusat perbelanjaan, dan hunian di IKN didesain dengan menggunakan bahan ramah lingkungan dan teknologi hijau untuk mengurangi jejak karbon. Konsep konstruksi ramah lingkungan menjadi kunci dalam memastikan bahwa pembangunan kota tidak hanya berkelanjutan secara ekologis, tetapi juga ekonomis dan sosial. Transportasi yang ramah lingkungan menjadi tulang punggung mobilitas di IKN dengan lebih dari 80% perjalanan menggunakan transportasi umum atau mobilitas aktif. Kota ini mengurangi polusi udara dan kemacetan lalu lintas yang biasa terjadi di kota-kota besar. Selain itu, fasilitas transportasi umum yang memadai seperti stasiun kereta, terminal bus, dan jalur sepeda memudahkan warga untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan lancar. Tidak hanya itu, IKN juga mengutamakan pemanfaatan energi terbarukan dengan instalasi kapasitas energi terbarukan yang mencukupi untuk memenuhi 100% kebutuhan energi kota. IKN tidak hanya mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Upaya pengurangan emisi gas rumah kaca diimbangi dengan peningkatan efisiensi energi dalam bangunan umum yang bertujuan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2045. Selain itu, IKN juga mengambil langkah progresif dalam pengelolaan limbah dengan melakukan daur ulang lebih dari 60% dari semua timbulan sampah. Kota ini meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Sistem pengolahan air limbah yang modern juga dipasang di seluruh kota untuk memastikan bahwa air limbah yang dihasilkan oleh masyarakat dapat diolah dengan baik sebelum dibuang ke lingkungan. Dalam hal inklusi sosial dan ekonomi, IKN memberikan perhatian khusus terhadap kesetaraan dan keadilan. Dengan perumahan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam masyarakat, dari perumahan mewah hingga perumahan sederhana, kota ini menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, layanan publik dan infrastruktur penting dijamin dapat diakses oleh semua penduduk tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Dalam era digitalisasi, IKN juga berkomitmen untuk menjadikan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dengan memastikan bahwa seluruh penduduk dan bisnis memiliki akses ke konektivitas digital dan teknologi informasi. Kota ini berusaha untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan membuka peluang ekonomi baru bagi warganya. Hasil dari semua upaya tersebut tidak hanya tercermin dalam indikator kuantitatif, tetapi juga dalam kualitas hidup penduduknya. Tidak ada lagi kemiskinan di IKN pada tahun 2035 dan pendapatan perkapitan negara mencapai tingkat yang tinggi. Rasio gini regional pun menjadi yang terendah di Indonesia pada tahun 2045, menunjukkan bahwa kesetaraan dan keadilan telah menjadi pijakan utama dalam pembangunan kota ini. Sebagai salah satu kota terbaik menurut Global Life Ability Index pada tahun 2045, Ibu Kota Negara Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kota-kota di seluruh dunia. Dengan menjadikan keberlanjutan dan inklusivitas sebagai prinsip utama dalam pembangunan kota, IKN membuktikan bahwa masa depan yang lebih baik adalah mungkin jika kita bersatu untuk menciptakannya. Selamat datang di Ibu Kota Negara Nusantara. Selamat datang di Ibu Kota Negara Nusantara. Selamat datang di Ibu Kota Negara Nusantara.